Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Karena dianggap melewati jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro, komunitas pemain skateboard di Menteng, Jakarta Pusat dibubarkan polisi pada minggu malam tadi. Tidak hanya pemain skateboard, kerumunan pesepeda juga ikut dibubarkan paksa. Razia kerumunan oleh polisi ini digelar di Menteng, Jakarta Pusat dengan membubarkan komunitas skateboard dan pesepeda pada malam hari. Satu persatu orang diminta untuk bubar dan kembali ke rumah masing-masing karena dianggap melanggar jam malam pemberlakuan PPKM Mikro. Dengan bergegas dan panik, keluarga langsung pergi meninggalkan lokasi kerumunan. Di kolong jembatan Kendal, Menteng juga menjadi sasaran petugas pada malam hari. Razia ini digelar karena dikhawatirkan menjadi kluster penyebaran COVID-19. Masih dari ibu kota, pemirsa sporter Persija, Dejak Mania, turun ke jalan meraihkan kemenangan Persija atas Persi Bandung di final Piala Menpura dini hari tadi. Dejak Mania berkonvoi serta berkerumun di Bundaran Hotel Indonesia dan berikut laporan reporter AY News, Camar Hayenda. Pemirsa paca kemenangan yang diraih oleh Persija atas Persi di Piala Menpura 2021 dapat kami sampaikan ini sudah banyak masyarakat dan simpatisan terutama dari pendukung Persija atau Dejak Mania yang turun ke jalan untuk meraihkan kemenangan. Dan saat ini sudah bersama dengan kami salah satu pendukung setia dari Persija. Selamat malam mas. Selamat malam mas. Oke mas, ini gimana mas perasaannya terkait dengan Persija menang mas? Sekali mas, Persija bisa juara satu di Piala Menpura. Sudah dua tahun kami menunggu lama. Oke, tadi permainannya seperti apa mas Persija mas? Bagus sekali mas, saya suka berdiri saat ini. Oke, ini kan menang ya mas ya? Terus perayakan kemenangan ini memang bawa janjian dulu atau memang bawa anda rehati sendiri atau gimana mas? Anda rehati sendiri mas untuk konvey di sini. Karena dua tahun lalu juga begini, setiap Persija juara pasti ada konvoy. Karena kota gua juara bang. Oke, nah terkait dengan ini kan masih masa pandemi ya bang ya. Nah ini apakah ada persiapan sendiri bawa masker apa gimana mas? Saya bawa masker sendiri, bawa unsanitizer. Semuanya sudah sesuai protokol. Oke, harapan kedepannya mas untuk Persija apa mas? Ya bisa juara terus. Jualan Liga 1, juara sebuahnya. Jualan Liga 1, jualan sebuahnya. Jualan Liga 1, jualan Liga 1, jualan Liga 1, jualan Liga 1, jualan Liga 1. Ya Pak, bisa memang yufu Riga. Dari yang di Jackmania ini memang sudah tidak terbendung lagi. Dan tentunya ini diharapkan untuk masyarakat maupun anda, terutama bagi penutup Persija, atas kemangan ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dari Jakarta, Cama Rahenda, Ahmad Muralin, I News melaporkan. Pemirsa polisi kemudian membubarkan konvoy pendukung klub Persija, The Jackmania, karena dikhawatirkan dapat memunculkan kluster baru COVID-19. Saat dibubarkan, beberapa supporter kedapatan membawa ganja dan mabuk. Petugas berusaha membubarkan pendukung Persija, The Jackmania, yang berkumpul di Bundaran HI karena dikhawatirkan menimbulkan kluster baru COVID-19. Pembubaran supporter sempat diwarnai ketegangan. Berkumpulnya, The Jackmania merayakan kemenangan membuat arus lintas ditutup. Jumlah kendaraan terpaksa memutar mencari jalur alternatif. Saat dibubarkan, aparat gabungan mendapati supporter yang membawa narkoba jenis ganja serta mabuk. Petugas juga menjaring pendukung Persija yang motornya tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan, serta menggunakan nalpet bising. Mereka dibawa dengan mobil tahanan ke Polda Metro Jaya. Situasi kembali kondusif sekitar pukul setengah dua dini hari tadi. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan menyelidiki pihak-pihak yang menjadi inisiator pelaksanaan konvoy pendukung Persija, The Jackmania. Ya, itu yang masih kami lakukan penyelidikan. Apakah memang ada pihak-pihak yang sengaja mengajak supporter Jackmania untuk bergabung, berkumpul di Bundaran HI ini? Tentunya yang pasti dengan adanya kumpul-kumpul semacam ini, sudah melanggar PPKM. Yang mana sekarang ini masih berlaku PPKM, dan itu pasti akan menimbulkan klaster-klaster baru lagi. Ya, bermacam-macam. Ada juga tadi itu yang kedapatan membawa ganja, ada tadi salah satu di antara mereka. Kemudian ada juga yang memang karena kenalpotnya bising, dan diajak untuk bubar, tidak mau, tetap ngeyel. Puluhan motor berkenalpot bising malam tadi terjaring razia yang dikelar tim gabungan TNI Polri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Razia cipta kondisi dikelar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga di bulan suci Ramadan. Kerumunan pengendara sepeda motor dengan kenalpot bising ini terjaring razia di jalan raya Cikarang, Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam razia ini, 12 sepeda motor diamankan ke Mapolsek, Cikarang, Selatan. Selain mengamankan sepeda motor, petugas terpaksa membubarkan kerumunan pemuda yang tengah asik nongkrong. Di lokasi lain, belasan remaja yang hendak melakukan sahur on the road turut ditertibkan karena berpotensi terjadi penularan COVID-19 dan tawuran. Saya peringatan beberapa kali, ya memang ternyata seperti itu. Bahkan warga-warga pun selalu terganggu. Malam ini kami dari Polsek Cikarang, Selatan melaksanakan operasi cipta kondisi dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtipmas, khususnya sahur on the road yang berpotensi menimbulkan keributan. Juga pemeriksaan kendaraan yang berpotensi berkenalpotensi. Pemeriksaan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Dugaan sementara korban dibunuh oleh suaminya, warga negara asing asal India. Kasus pembunuhan terjadi di perumahan Gria Asri II, di S.A. Sumberjaya, Kejamatan Tamrut Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Malam tadi, seorang ibu rumah tangga bernama Wulandari, 27 tahun, ditemukan tewas di dalam ruang tamu rumahnya dengan kondisi mengenaskan akibat sejata tajam. Korban ditemukan pertama kali oleh ayahnya yang curiga karena Wulandari sejak dua hari terakhir tidak dapat dihubungi. Sementara itu, suami Wulandari yang berwarga negara India tidak diketahui keberadaannya. Diduga suami korban berada di belakang kematian istrinya karena keduanya diketahui sering cekcok. Jasad korban dibawa petugas ke rumah sakit Polri, kerama jati untuk diotopsi. Kasus pembunuhan ibu rumah tangga ini masih dalam penyelidikan Polsek Tambun dan Mapores Metro Bekasi. Selama ini sih ada teman-teman, 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 dan teman-teman, teman-teman, ekonomi. Nah, untuk hasil-hasil sementara, kami belum bisa menyampaikan karena nanti hasilnya akan disampaikan oleh dari ini. Kondisi maesok itu bukan? Kalau masalah kondisi memang ada luka. Tapi kami untuk saat ini belum bisa menyimpulkan itu apa luka apa atau luka di... Sementara itu kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Prabu Mulih, Sumatera Selatan, di mana seorang ibu rumah tangga nyaris tewas dianya ya suaminya, usai sahur dan sholah subuh bersama. Ya, ironisnya kejadian tersebut disaksikan anak kedua mereka yang masih balita. Korban bernama Puspa Dewi terbareng lemah di Resudi Prabu Mulih, Sumatera Selatan setelah dianya ya suaminya. Jari tangan korban nyaris hancur dan kepalanya luka berat akibat dipukul dengan kayu hingga tak sadarkan diri. Ironisnya, penganian dilakukan di depan anak mereka yang masih balita, usai sahur dan sholah subuh bersama. Pelaku diakui memiliki sifat temperamental. Korban sering menerima perlakuan kasar selama 13 tahun berumah tangga. Kasus KDRT ini telah dilaporkan ke polisi. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku yang juga suami korban. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, ANYUS melaporkan. Razia protokol kesehatan malam tadi digelar. Petugas gabungan TNI PORI dan Satpol PP disyumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam razia, petugas mendapati pengunjung tempat hiburan malam mengabaikan protokol kesehatan. Razia protokol kesehatan oleh petugas gabungan ini digelar di Jalan Diangkat Kota, Sidi Kalang dengan mendatangi tempat hiburan malam. Dalam razia, petugas memberikan sosialisasi kepada pengelola dan pengunjung tempat hiburan malam agar tetap menjaga protokol kesehatan. Kepada pengelola tempat hiburan, Ketua Satgas COVID Sidi Kalang meminta agar jam operasi tempat hiburan malam dibatasi. Ini dan hasilnya, kita temukan beberapa karyawan yang menggunakan masker dan fasilitas cuci tangan banyak tidak tersedia. Kita sangat kecewa dan kita minta kepada pengelola termasuk penanggu jawab yang ada di tempat untuk segera menyediakan. Polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional. Pelaku diamankan saat sedang menangkap seorang warga negara Burgol menangkap, maksud kami, menangkap seorang warga dengan Burgol di Bekasi, Jawa Barat. Inilah warga Jikarang Utara yang mengaku-ngaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional yang sedang bertugas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mendapatkan kartu identitas Polri dan BNN yang dibawa pelaku. Saat ditanya, pelaku mengaku berpura-pura jadi anggota BNN karena ingin menekan penggunaan narkoba. Tidak ada motivasi apa-apa, cuman sekedar untuk mengurangi pengguna narkoba. Perbuatan Andir terungkap saat polisi curiga melihat gerak-gerik pelaku yang memborgol orang di dekat jalur penyekatan mudik di jalan hos Cokro, Minoto. Polisi juga menduga pelaku dalam pengaruh alkohol. Dia tangkap, setiap pengakuan dari korban, dia tangkap di depan napotik. Mengaku dia sebagai petugas BNN. Terus disuruh ikut ke kantor, katanya seperti itu. Nah, anggota kita lihat, kok ini orang ada di Borgol, kenapa? Menanyakan, mengaku kepada petugas bahwa dia anggota BNN. Nah, begitu kita menanyakan lagi, kita lebih lanjut, ternyata dia tidak ada surat, tugas, dan lain sebagainya. Nah, disitu dia memiliki ada kartu, apa namanya, lambang, kori ada, dia pakai. Bawa borgol juga, dia punya borgol, barang bukti kita pegang. Kini pelaku diperiksa di Polsek Cikarang Barat. Polisi juga mendalami obat-obat jenis tramadol yang dibawa oleh pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ayyus, melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Pores Bungo Jambi menangkap dua bandar sabu di Kabupaten Bungo Jambi. Pelaku ditangkap saat sedang menunggu pembeli di warung tuak. Seorang bandar narkoba jenis sabu tak berkutik saat di bukuk petugas Satuan Reserse Narkoba Pores Bungo Jambi. Pelaku di bukuk saat sedang menunggu pembelinya di sebuah warung tuak. Penangkapan bermula dari laporan warga yang melihat tersangka menjual barang haram narkoba. Selanjutnya, polisi mengembangkan penyidikan dan menangkap satu tersangka lainnya. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 15,53 gram dan alat hisap sabu. Pura-pura menjadi pembeli, lalu mendatangi saudara H dan langsung melakukan penangkapan, langsung melakukan pembeledahan di rumah tersebut. Dan ditemukanlah satu buah kota rokomal borong hitam yang berisinya plastik yang berisikan narkotika jenis sabu. Kedua pelaku telah ditahan di Pores Bungo untuk proses lebih lanjut. Kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, Ayews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 ASN di Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan, dibekuk polisi atas kepemilikan sabu. Sabu yang telah dikonsumsi selama 1 tahun dibeli secara patungan. S, MBA, S, Y, dan IM terpaksa berurusan dengan polisi. Pasalnya, keempat ASN Pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan ini kedapatan memiliki dua bungkus sabu. Salah satu tersangka AS ditangkap di rumahnya di jalan resisi yang terbakasar bersama barang bukti sabu dan ponsel. Sementara tiga lainnya ditangkap saat membeli sabu di dua tempat berbeda. Dari hasil keterangan yang sudah kami lakukan pemeriksaan, bahwasannya sabu tersebut memang digunakan untuk konsumsi mereka sendiri. Setelah itu kami terus melakukan pengembangan terhadap siapa penjualnya, ini masih kami lakukan. Para tersangka telah mengkonsumsi sabu selama satu tahun dan membelinya secara patungan. Kini polisi masih memburu pemasok sabu untuk keempat ASN ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Sungguh, AY News melaporkan.